Intro Halo semuanya, selamat datang di channel Insomnia Project Di video kali ini kita akan membahas Cara menjual saham di aplikasi Ajaib ya Salah satu sekuritas untuk investasi saham dan juga reksadana Yang saya rasa untuk UI nya sangat mulai dipahami Dan cocok banget untuk pemula seperti saya Dan di video kali ini kita akan membahas Untuk cara menjualnya saja ya Untuk cara daftar, cara isi RDN, cara membeli saham Kalian bisa cek aja videonya di playlist tutorial Ajaib Ataupun di deskripsi video ini Dan kali ini kita akan fokus untuk menjual sahamnya Disini saya sudah memberi beberapa buah saham Dan kita akan menjualnya ya Baik itu untuk taking profit atau menarik keuntungan Ataupun untuk cut loss ya Menjual rugi seperti itu Jadi ada dua opsi disini kalian mau jual rugi Ataupun menarik keuntungan Dan untuk kali ini kita sebenarnya akan menjual rugi ya Karena sahamnya emang lagi merah-merah Namun untuk contoh saya coba akan jual satu lot aja ya Atau 100 lembar sahamnya Oke langkah pertama kita masuk aja ke portopolio saham kita Di bawah di tengah-tengah ada menu portopolio Kita klik aja Kemudian kita coba repress ya untuk halaman portopolio nya Nah ini adalah halaman portopolio saya Ada investasi totalnya sebesar 5 juta Dan disini lagi merah-merah banget guys Lihat lagi minus yang Gak minus cuma sahamnya buka ya atau bukalapak Karena ini untuk jangka panjang jadi gak akan saya tarik Jadi ini adalah koleksi portopolio saham saya Di aplikasi ajaib ada beberapa saham Ada pipa, friend, campina ini dari bonus Kemudian ada juga baca, bbyb, beks, bhit Kebanyakan untuk sekarang saya fokusnya di bank-bank digital ya Dan sebagai contoh kali ini kita mau menjual saham smart friend ya Dengan kodenya friend misalkan Kita akan coba jual Ini harganya masih minus 2% sih Kita akan coba jual ya Untuk contoh aja Kita klik Kemudian ini untuk detail portopolio sahamnya Seperti ini Minusnya 2% atau sekitar 6 ribuan Kita klik aja jual di bawah Disini ada juga detail untuk pembeliannya kapan Kita klik jual Next Kemudian disini untuk ordernya ya Atau untuk penjualannya Pertama untuk tipe ordernya kita pilih yang limit order Ada juga yang auto order jual Artinya akan otomatis terjual jika kita mematuk harga sekian Dan disini untuk harganya kita kurangi aja 1 rupiah Fungsinya biar cepat terjual aja Tidak nunggu ya Dan untuk lotnya Kita misalkan jualnya 1 lot aja Kalian juga bisa dipersentasiin misalkan 25%, 50%, ataupun 100% Dan ini lotnya juga pas 20 jadi persentasinya gampang Oke kali ini kita coba jual 1 aja ya Next kemudian untuk periodenya ada harian ataupun per sesi ya Karena dalam 1 hari itu ada 2 sesi Oke kemudian untuk order booknya ini ada sebelah kiri untuk transaksi pembelian Dan sebelah kanan untuk transaksi penjualan Dan ini untuk running trendnya seperti ini Di harga 131 ada juga 130an Untuk transaksi jual belinya Oke langsung aja kita klik jual Satu lot saham atau 100 lembar sahamnya Harganya 13 ribu ya Untuk satuannya atau lembarnya 130 Untuk frame ini saat video ini di upload Oke langsung aja kita klik jual Nah ini untuk konfirmasi ordernya Kita klik aja jual sekali lagi di bawah Oke sip Untuk bagiannya kita skip aja Kemudian kita klik klik order Nah maka untuk menjualan 1 lot saham semalam framenya sudah match ya Sudah match itu artinya sudah berhasil Kalau ada tulisannya open di sebelah kanannya Itu artinya masih menunggu Karena disini tadi kita harganya dimurahkan Jadi untuk antriannya tidak lama Jadi langsung match langsung terjual Jika kalian naikkan harganya ataupun ditetap disana Biasanya harus menunggu dulu Seperti itu Dan pastikan untuk menjualnya pun di jam bursa ya Dari Senin sampai Jumat Dari pagi-pagi sampai sore Oke itu dulu aja untuk pembahasan Cara menjual saham di aplikasi Ajaib Semoga videonya membantu Jangan lupa like jika kalian suka dengan videonya Silahkan share ke teman-teman kalian Jika dirasa videonya bermanfaat Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya